Kami berdiri ke SMB ya Kami sahabat Pak Konur bersama itu tahun 2018 akhir, Desember ya mas ya Tapi kita secara sejur itu akta notaris terbit 19 Januari 2019 19 Januari 2019 KSMB ini berawal dari follow up PKPNU Jadi IKPMI mengadakan PKPNU yang istrukturnya nasional Ada pun bentuk follow up dari PKPNU Itu adalah membentuk unit usaha kerakyatan yang itu diinisiasi bersama alumni Ternyata responnya alumni luar biasa Mereka simpati ikut bersinergi untuk membangun gerakan ekonomi ini Gerakan ekonomi yang saling bahu-membahu, gotong-royong dan saling menguntungkan Filosofi kami, filosofi makmur bersama Makmur artinya bukan hanya pengurus yang makmur, tapi semua anggota ikut makmur Termasuk masyarakat yang terlibat di dalamnya Kami juga bekerja sama dengan UKM di Sumeneg Pengerajin ringginang, pengerajin kerupu ikan dan semuanya kita libatkan Dan Alhamdulillah kita akhir bulan kemarin kita mendapatkan bantuan dari Baristan Jawa Timur Semacam alat pemanas, pengering ringginang Dan itu diproyeksikan sekitar 50 juta alatnya sendiri Itu untuk ada pun pengembangan ekonominya, pengembangan usahanya Kemudian ada distribusi buku, ada pemasaran beras yang dari PMPN itu apa namanya PKH Kemudian ada banyak hal yang dilakukan di sana Termasuk kami melakukan baksos, meskipun lembaga ekonomi tapi kita melakukan baksos Yaitu santunan yatim-yatu yang bekerja sama dengan lembaga LASISNU LASISNU Kabupaten Sumeneg Yang itu sampai 200 peserta, 200 anak yatim dan du'afa Terima kasih sebelumnya ya Jadi karena ini RAT yang pertama Jadi ada kesan dan saya tangkap semangat yang luar biasa dalam pembentukan modal pertamanya Dari simpan pokoknya, kemudian simpan wajibnya Dan terutama ini di dalam hubungan Dinas Kooperasi sebagai pembina kooperasi di Kabupaten Sumeneg Dinas Kooperasi Sumeneg kepada kooperasi di Kabupaten Sumeneg Tentunya kita menangkap dan sangat positif sekali menilai bahwa ini adalah jikal bakal dari kooperasi pemasaran Yang fokusnya kepada usaha yang bisa menjadi pelopor dari Dari kebetulan ini dari PMI, kepelopor dari golongan para pemudang Dinas Kooperasi sendiri sebenarnya di tahun ini merencanakan juga bagi itu dana yang asalnya dari APBD Murni Kemudian DBHCHT dari darah pria haru bagi hasil juga ilmu akong Dan juga dari dana COVID-19 juga masih dalam proses pembahasannya melakukan kegiatan-kegiatan Dan dengan adanya RHT ini kita dapat menjalin kerjasama yang lebih lengkap lagi Dan juga dari sisi animasi kemudian mengaplikasikan semangat dari anggotanya terhadap sebuah misi kooperasi sahabat pemasan ini Akan bergerak secara pasti di tahun-tahun berikutnya bertambah besar Usaha yang dilakukan memang sudah ada dan jalan terutama kerjasama dengan penyaluran beras dan kayaknya koperasi itu government juga di Dinas Sosial Jadi penyalur dan penyedia dan ini bagus sekali Memang baru kemarin kita ada rapat dari LKPP Memang kita pemerintah sekarang lagi fokus-fokusnya terutama dalam BBM Bank Kabupaten Indonesia Ini memang UKM maupun koperasi seharusnya memang ikut dan saling berinteraksi dengan pemerintah dalam belanja-belanja yang ada di pemerintah Baik itu pemerintah daerah, pemerintah fungsi maupun pemerintah pusat Harapan saya tentunya karena ini jenisnya di Sumenap kebetulan di Sumenap ini masih ada tapi kurang banyak Terutama yang banyak itu usipan pinjam, jadi disini dengan pemerintah pemasaran dan bisnis Terutama hasil-hasil, bahkan hasil-hasil pertanian untuk anggotanya yang disuruh di Sumenap Kalau buat yang Sumenap ini harapannya saya nanti akan menjadi besar dan kita juga akan memberikan kontribusi nanti kepada kooperasi sahabat makmur bersama Dan ini tentunya saya akan menyiapkan beberapa pimpinan Karena pimpinan kita juga kebetulan punya visi yang sama dalam rangkul usaha mikro maupun kooperasi yang baru tumbuh Terima kasih Terima kasih